Ini masih unmute. Itu adalah permujudan dari amanat para pendiri bangsa untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kami yakin, mimpi besar itu akan menjadi sumber energi kolektif kita sebagai bangsa untuk mengejar ketertinggalan dan menutup jurang yang mengangal lebar antara potensi yang sangat besar dengan pencapaian yang sangat kecil. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Berapa jarak antara mimpi besar itu dengan realitas kita hari ini? Untuk menempu jarak itulah, kita harus merumuskan arah baru Indonesia sebagai peta jalan masa depan, mengkonsolidasi seluruh potensi kita dalam semangat kolaborasi dan meledakkan kemampuan inovasi kita untuk menemukan terobosan-terobosan besar baru. Sebagai partai yang berasas Pancasila, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia untuk menciptakan gelombang sejarah baru menuju lima besar dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan, saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yes Trainer. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yes Trainer. Kami yakin dan berharap Yes Trainer akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia dimulai dari serata yang paling kecil yaitu Diki Wase. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendy di acara Cuan pada hari ini, chatting usaha naik kelas. Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir Bapak atau narasumber kita yang sangat istimewa karena beliau masih muda, ketampan dan sukses. yaitu Bapak Novian Haryanto. Beliau merupakan owner craft dari Bali dan owner dari PT Medallion Trading and Corporation. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa Coach Wulan dulu. Apa kabar Coach Wulan? Baik. Baik. Terima kasih. Iya. Dan sehat ya Pak Novian? Apa kabar Pak Novian? Alhamdulillah Pak Hendy. Ya, Alhamdulillah. Akhirnya bisa lancar. Oke, sebelum kita mulai mungkin seperti biasa kita beri kesempatan untuk Coach Wulan untuk memberikan arahan untuk acara Cuan pada hari ini. untuk waktu dan tempatnya kepada Coach Wulan dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendy sebagai moderator dalam acara Cuan kali ini. Ya, chatting usaha naik kelas. Kemudian juga pada narasumber kita yang tampan tadi dibilang Pak Hendy kalau nggak salah. Bapak Vian ya atau Bapak Novian Tau dari Bali. Yes, partner Bali. yang nggak pernah absen kalau kita mengadakan acara. Nah, kali ini beliau menjadi narsumnya. Juga kepada semua teman-teman yang sudah hadir dan kepada DPN Studio dari Partai Kelora. Teman-teman, hari ini kenapa kita angkat bisnisnya ekspor atau temanya ekspor, strategi. Pertama, karena UMKM itu permasalahan yang diutama adalah pemasaran. Terus yang kedua, sekarang kita masuk ke dalam teknologi informasi ya. Era 4.0 dan juga memasuki, bersiap-siap memasuki era society 5.0. Artinya apa? Ini saya masih anget nih soalnya tadi pagi saya jadi narsum di Universitas Islam Jakarta bersama Sekjen OKOC dan juga pendiri OKOC yang juga Bapak Menteri Parwisata yaitu Bapak Sandiaga Uno. Jadi saya masih ingat karena saya membawakan ini ya, membawakan bagaimana UMKM menghadapi era teknologi industri 4.0 dan society 5.0. Jadi artinya kita harus menggunakan teknologi untuk kenyamanan kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi kalau sekarang sudah ada teman-teman yang berjualan di marketplace itu sudah bagus. Kemudian ada yang bisa membuka website, toko online, landing page, dan beberapa media sosial lainnya itu juga bagus ya. Kemudian ada yang sudah tahu bagaimana menggunakan Facebook ad, Instagram ad, dan lain-lainnya untuk supaya menjangkau pasar Bapak Ibu itu berarti hebat. Nah, sekarang untuk lebih hebat lagi Bapak Ibu saya kasih ilmu nih sharingnya dari Bapak Vian untuk menyiapkan strategi-strateginya untuk next ya. jadi nggak ujuk-ujuk besok. Nah, karena ekspor itu ada hal-hal yang harus disiapkan. Banyak hal ya. Nah, cerita sedikit tentang Mas Vian ini, beliau adalah pengusaha sukses yang sudah membuat kraft-kraft yang kualitas ekspor. Saya sudah pernah lihat sih ya dikirimin. Dan itu keren banget. Bahkan sudah dipakai di Fashion Week Fashion Week yang di Paris sana, di luar negeri sana. Nah, ini penasaran kan seperti apa. Nah, ini kita akan mendengarkan informasi-informasinya. Nah, jangan lupa Yespreneur ini selalu membuat acara sharing seperti ini, pelatihan seperti ini buat teman-teman secara online ya, setiap selasa malam dan juga Sabtu pagi. Jadi, teman-teman jangan lupa ya booking di selasa malam dan Sabtu pagi biar kita sama-sama berbagi imu dan kita sama-sama naik kelas. Jadi, kalau ada yang belum tahu juga karena masih ada yang nanya apa hubungannya Yespreneur dengan Partai Glora? Ya, Yespreneur adalah lahir dari bidang UMKM dan ekonomi keluarga Partai Glora yang memang berfokus kepada pemberdayaan ekonomi dari strata yang paling kecil yaitu keluarga. Nah, jadi teman-teman kita hanya fokus kepada pemberdayaan UMKM jadi jangan lupa selalu join ya di Sabtu pagi ataupun di selasa malam. Oke, nggak berlanjut panjang nih saya silahkan kepada moderator untuk melanjutkan acara. Baik, oke, terima kasih koculan atas sambutannya. Oke, Pak Nufian, materinya strategi tembus pasar ekspor untuk industri kreatif dan kerajinan tangan ya, Pak. mungkin langsung saja, Pak, untuk materinya silakan. salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbis Rohli Sodri, Wayasirli Amri, Wahlul Ubudatam, Milisani Afkaukau, Lihama Badu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai karena wa ta'ala, puji syukur kita aturkan pada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, Taskalah Rahmat, Hidayah, serta cinta kasihnya. Kita masih diberikan usia, masih diberikan kehidupan, dan juga masih diberikan rezeki hingga hari ini. Dan kita bisa berkumpul di hari Sabtu yang luar biasa ini dengan keadaan yang sehat walafiat ya. Tetap semangat insya Allah tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam, kita aturkan pada Rasulullah Muhammad SAW, Surah Nabi Al-Zaman, yang bawa kita menuju indahnya dalam kehidupan asana Islam. Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Novian Haryanto, nama lengkap saya Novian Haryanto Kadir, nama keren saya Vian Haryanto, dan international name saya Tommy Vian. Jadi kalau sama ngelihat nama pemifian, mungkin saya itu. Saya adalah anak terakhir, anak bungsu dari 11 bersaudara, dari keluarga yang amat sangat, sangat, sangat miskin sekali. Jadi bapak saya itu hanyalah seorang pedagang sayur keliling. Pagi hari jam 3 subuh, biasanya beliau sudah berangkat ke pasar, terus berbelanja di barang dagangannya, terus dijajakan dengan bersepeda, bersepeda gayung, itu keliling dari kampung ke kampung. Nanti sekitar jam 11 pagi, beliau pulang, istirahat sebentar, habis sholat tuhur, berangkat lagi Pak Andi. Berangkat lagi untuk jadi buruh ya, buruh di pabrik batu bata, di belakang rumah. Sore hari pulang, habis asar, berangkat lagi, kerja lagi, jadi buruh juga di pabrik tahu, sebelah rumah. Tiap hari seperti itu. Dan bapak saya itu nggak digaji, nggak dikasih uang, tapi cuma dibayar sama itu, sama tahu busuk ataupun tempi yang udah busuk, nanti dibawa pulang dan dimasak buat anak-anaknya. Ibu saya juga sama, ibu saya itu pedagang sayur keliling, pedagang makanan, jualan di emperan, di pinggir pasar, dan tiap hari, beliau jalan kaki dari rumah menuju pasar, itu kurang lebih jaraknya sekitar 20 km, jalan kaki sekitar, kurang lebih sekitar 1 jaman. Jadi jualannya itu di depan tokonya orang, seringkali diusir juga kalau tokonya buka, terus kalau hujannya kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Jadi saya bilang ke Pak Indra, waktu itu Pak rumah saya itu dulu di pinggir sungai, berdindingkan anyaman bambu, kalau orang Jawa bilang itu bedek, dan kalau hujan ya udah bocor semuanya. Saya bilang kalau saat itu ada OKOC, mungkin saya dapat bantuan kali Pak Indra, Pak Indra ketawa Pak Indra. Jadi memang kondisi yang sangat serba pasan itu, membuat kita itu setiap hari selalu dicemok orang, dihina oleh orang, dibully sama tetangga, yang notabene-nya sebenarnya saudara sendiri. Setiap hari kita dihina, seperti itu. Dan kita tidak pernah ngomong, kita diem aja, dan pernah waktu itu sekali, ibu saya sampai jatuh pingsan, nangis dan jatuh pingsan, gara-gara ada yang bilang begini, kamu tuh jadi orang sombong sekali, sudah tahu buat makan aja susah, sehari makan, dua hari nggak makan, semua anaknya sekolah semua. Kira-kira anaknya sekolah tuh nanti ingat sama orang tuanya. Dia bilang begitu ke ibu saya. Paling setelah menikah, dia juga udah pada kabur semua sama suaminya masing-masing. Ibu saya tuh mungkin kena kemental dan dia nangis, sampai dia sakit. Saat saya SD kelas 6, kondisi semakin memburuk, karena memang kondisi udah nggak memungkinkan, dan kita diusir dari rumah, karena mungkin punya hutang, dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Kita pindah ke desa sebelah. Pindah ke desa sebelah, ibu saya buka warung kecil-kecilan, warung kopi, dan gorengan-gorengan gitu. Tapi kondisi tidak semakin membaik, karena kan kita harus bayar kontrak saat itu. SMA saya memutuskan untuk sekolah di kota. Saya memutuskan untuk sekolah di Banyuwangi, STM, STM PGRI I di Banyuwangi. Di sana saya ketemu dengan teman-teman baru, yang press lah ya, yang tidak melihat masa lalu saya, dan kita sampai sekarang tetap komunikasi yang sangat bagus sekali. Teman-teman. Saat sekolah STM itu, saya juga sambil lalu ini, Pak, sambil lalu ngamen. Jadi saya sambil lalu ngamen, tiap hari dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, sehari kadang dapat 5 ribu, kadang dapat 7 ribu, kadang dapat 9 ribu, kalau pas lagi rame. Selain ngamen, saya juga, ini juga, apa namanya, jadi loper koran, jadi ngasih koran-koran ke rumahnya orang kaya-kaya gitu, saat itu, dibayar 700 sampai 1000 rupiah setiap hari. Terus selain itu juga, saya ikut kerja sablon sama orang-orang sekitar situ. Disitulah saya belajar untuk ngedesain dan segala macam itu. Jadi sablon untuk kartu nama, untuk stempel, kaos-kaos partai, dan segala macam lah gitu ya. Saya ikut di sana. Lulus SMA, saya ngerantau ke Bali. Saya waktu ngerantau ke Bali itu, saya nggak tahu sama sekali Bali itu kayak gimana, dan saya nggak bawa uang sama sekali, Pak. Saya nggak bawa uang sama sekali, karena emang saya nggak punya uang. Kita naik truk, nebeng truk, sama teman saya berdua, dan sekarang teman saya itu menjadi karyawan saya. Jadi, sampai di Bali kita bingung mau ngapain. Akhirnya yaudah, satu minggu, apa, dua minggu, saya nebeng ke rumah teman di terminal hubung sana, kos-kosannya. Tapi karena nggak enak, kos-kosannya kan kecil, saya sungkan. Akhirnya yaudah, saya ikut kerja sama kakak ipar saya. Kakak ipar saya ini di Bali, dia punya toko, kerajinan tangan, aksesoris gitu ya. Dan sebenarnya toko itulah yang sebenarnya embryo dari Medallion Trading & Co. Jadi, Medallion Trading, saya bilang kita establish tahun 79, itu sebenarnya bukan dari keluarga saya, tapi dari keluarganya kakak ipar saya. Jadi, tahun 79, dan lebih ya sebelumnya sebenarnya, cuman saya tulis tahun 79, karena ya 9 nomor hoki aja. Jadi, saya ikut kerja sama beliau, meskipun nggak digaji, nggak apa-apa. yang penting saya bisa nabung ya, dari uang makan, saya kumpulkan. Satu hal saat itu yang saya ingat, bahwasannya pendidikan bisa merubah nasib kita. Saya berpikir satu hal aja. Jadi, saya nabung selama dua tahun itu agar bisa kuliah. Itu saja keinginan saya, saya ingin kuliah saat itu. Terus, nabung dua tahun, saya ingin daftar SPMB waktu itu, teman saya bilang, jangan ikut SPMB langsung, kamu nggak bakal tembus. Ikut dulu pembimbingan belajar, saya bilang, akhirnya saya ikut pembimbingan belajar, yang saat itu sangat populer ya, pembimbingan belajar nasional gitu, program intensif 4 bulan, 3 atau 4 bulan, saya lupa. Dan saya nggak bayar, karena teman saya ini adalah tenter di sana. Ikut pembimbingan belajar, ternyata nilainya bagus, saya ikut SPMB, dan alhamdulillah, Pak Bu, saya bisa tembus di Perguruan Tinggi Negeri, paling favorit di Bali, itu University of Udayana. Dan saya lolos ke fakultas yang paling saya inginkan, itu fakultas sastra, jurusan sastra Inggris. Saya lolos ke fakultas sastra, dan pada saat saya kuliah, semester 2, saya sudah berpikir, saya nggak bisa lagi mengeluskan kuliah. Kenapa? Karena saya nggak punya biaya. Saya nggak punya biaya saat itu. Akhirnya saat itu ada program beasiswa, beasiswa supersemar namanya, beasiswa pemerintah, dan juga beasiswa jarum. Lumayan, beasiswa jarum itu nilainya sekitar 4 juta setengah. Kalau supersemar sekitar 900 ribu. Saya kejar itu siang, hari malam, karena waktunya tinggal 4 hari aja untuk kumpulkan program itu. Jadi saya kejar itu, saya bikin penelitian dan segala macam, dan alhamdulillah setelah saya presentasi, satu minggu berikutnya diumumkan kalau saya lolos. Dari 47 kandidat, saya tembus ke beasiswa jarum. Dan di saat bersamaan, saya juga tembus ke beasiswa supersemar. Itu luar biasa. Dan mulai dari semester 2, sampai saya wisuda, saya tidak pernah membayar uang semester. Dan meskipun saat itu, pada saat kuliah itu, saya juga sambil lalu kerja, karena kan kita harus mencari uang. Saya kerja waktu ada lowongan pekerjaan di hotel, hotel Bintang 5, dan saya nggak tahu apa itu hotel kayak gimana, pokoknya saya daftar kerja aja. Dapat saya hotel di Aston Bali Resort & Spa, di Tanjung Benua, yaudah saya daftar ke sana. Karena saya nggak ngerti hotel, dan saya nggak punya background hotel, yaudah saya dimarah-marah, yang saya dibully, nggak apa-apa, udah biasa, saya bilang. Sekitar 6 bulan, saya di hotel Aston, saya pindah ke hotel Conrad. Semuanya hotel yang saya tempatin itu adalah hotel Bintang 5. Dari Conrad, saya pindah lagi ke hotel San Regis. Saya pindah itu bukan karena nggak kerasan, bukan. Saya senang banget ya nggak kerja di hotel, tapi saya ingin cari pengalaman aja. Dan di sana itulah, saya belajar banyak hal di hotel itu. Pertama, tentang kedisiplinan. Yang kedua, tentang kebersihan dan kerapihan. Yang ketiga, tentang setting tempat. Jadi setting lokasi, setting tempat usaha itu penting sekali, agar customer merasa satisfied, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah tentang pelahiran ke customer. Cara kita approach, jadi value itulah yang saya terapkan nanti di Medallion Trading. Lalu setelah lulus kuliah, jadi Medallion itu kita buka sekitar tahun 2008. Jadi Medallion itu saya buka sekitar tahun 2008. Strategi tembus pasar ekspor. Ini materi ini sangat besar sekali, dan sangat luas sebenarnya. Pak, jadi materi ini materi yang sangat panjang dan kompleks, makanya saya kerucutkan menjadi untuk kerajinan tangan dan industri kreatif. Industri kreatif di sini juga industri kerajinan tangan sebenarnya, atau handicraft, karena emang saya spesialisasinya di sana. Lanjut ya. Indonesia dan World Wide Med. Bayangkan sekarang, Bu, Pak, bayangkan sekarang Indonesia, kalau misalkan Anda punya usaha, misalkan anggaplah, ini ya, kritik singkong gitu ya, usaha kritik singkong, Anda ngisi untuk market Indonesia. Indonesia itu luas banget ya, tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Timur sampai Talawap, jadi luas banget, ada 272 juta jiwa dan segala macamnya. Saat Anda punya usaha kritik singkong, misalkan ini, ada permintaan dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung, dari Bali, dari Surabaya, dan sebagainya, dari Medan. Capek enggak kira-kira sampai? Capek banget kan, padahal untuk misi market Indonesia. Kalau Anda berpikir kalau market Indonesia luas, Anda benar, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena market luar negeri sangat-sangat-sangat jauh, lebih luas lagi, dan lebih kompleks, jauh lebih menjanjikan lagi dibandingkan dengan market lokal untuk sektor kerajinan tangan. Jadi, kaca ibarat kan seperti ini, ada dua ekor kucing nih. Kucing, dia tuh rebutan tulang, tulang ikan ya. Meskipun ada dagingnya sedikit di tulang ikan itu ya, tapi mereka rebutan tulang, sementara dagingnya tuh dibiarkan teronggok di situ aja. Itu seperti halnya kalau kita ngejar pasar lokal. Contoh misalkan nih, kita liburan ke Jogja, ada pusat oleh-oleh. Liburan ke sini pusat oleh-oleh. Semuanya pusat oleh-oleh. Akhirnya rebutan oleh-oleh, rebutan pusat. Yang nggak jelas pusatnya yang mana. Tapi coba kalau kita open our mind, buka wawasan, dan kita masuk market internasional, itu luas sekali. Benar-benar, permintaan pasar sangat besar. Nah, di sini, di materi inilah, saya coba akan share strateginya, gimana sih produk kita bisa masuk pasar ekspor dan tembus pasar ekspor seperti itu. Khususnya untuk kerajaan tangan. Lalu, The History. Medalon Trading tuh saya dirikan tahun 2008. Jadi, apa, saya sendiri membuka toko itu tahun 2008. Dan saat saya buka itu, Pak, Bu, itu benar-benar. Pendapatan kita tuh satu hari tuh dapat 10 ribu. 10 ribu, 15 ribu tuh sudah alhamdulillah. Pokoknya cukup buat makan satu hari aja. Sudah alhamdulillah gitu loh. Saya gak ngerti saya. Karena ilmu saya kan waktu saya dikerja sama KKIPAR kan itu. Jadi, saya pakai aja untuk jualan. Nah, suatu masa, saudara-saudara dari KKIPAR itu dia bilang, ya ikut ini, ikut, apa nanya, ikut ekspo di Jakarta Fair. Waktu itu namanya PRJ, Pekan Raya Jakarta. Dan saya gak ngerti itu. Pokoknya saya ikut aja ke sana. Dan di PRJ itulah pikiran saya terbuka gitu loh. Bahwasannya kayaknya produk kerajinan tangan kita kayaknya masuk deh ke pasar ini gitu ya. Dengan berbagai ide, mimpi, dan harapan itu tahun depannya saya coba ikut ekspo di PRJ. Dan ternyata hasilnya saya ikut ekspo ke sana itu zong. Nol. Jadi, sepi banget. Lapak saya paling sepi pokoknya. Jadi, emang minat orang saat itu sangat minim sekali. Saya pulang itu hanya dapat uang untuk naik pesawat doang. Waktu tiket pesawat lumayan. Naik pesawat doang. Saya makan di warung-warung MPR-an itu pernah dikejar sama Satpo PP. Saya gak tahu itu dimana. Pokoknya di Kemayoran kita lagi makan ada Satpo PP, kabur semuanya. Dan saya bingung. Saya pegang mangkuknya orang. Di Bali kan gak ada kayak gitu loh. Nah terus, apa namanya, di tahun berikutnya saya penasaran. Saya harus ikut lagi nih ekspo di PRJ saat itu. Kalau gak salah tahun 2000, kalau gak tahun 2010, 2011 lah. 2010 kalau gak salah. Ikut ekspo ke sana agar menghemat biaya, saya bilang, saya taruh barang-barang saya tak taruh di luggage aja. Jadi di koper, di koper saya, tak bawa ke sana. Nah, nyampe di Cengkareng, di Separtan Hata, di stop. Ini disuruh bongkar barang saya itu karena dikira bawa barang aja gitu loh. 3 jam saya diinterrogasi di sana dan apa namanya, saya bingung. Saya bilang, ini saya ikut ekspo untuk PRJ. Sampai pihak bandara telpon ke Panitia di PRJ dan ternyata bener ada nama saya di situ. Jadi yaudah lolos. Di tahun kedua saya ikut PRJ, jong lagi. Saya bener-bener udah stop. Kita fokus di Bali aja dah, kita jualan di Bali aja apa adanya, saya bilang. Karena emang gagal market lokal sangat gak bagus ternyata. Dan setelah itu beberapa bulan berikutnya teman saya bilang, Mas, Mas Lian, coba Sampaihan ikut market luar negeri. Karena siapa tahu produk kita gak diingetin di Indonesia, tapi di luar negeri kita lebih dihargai. Saya gak punya uang sama sekali. Akhirnya saya bilang ke istri, kita pinjam ke kantor. Kantor istri pinjam uang. Ini uang satu-satunya nih. Jadi, dengan uang yang ada, yang pas-pasan itu, saya mutlkan untuk berangkat dan saya gak tahu mau ngapain itu di sana. Nah, ternyata begitu sampai di sana, saat kita ngeliat PRJ itu kan besar ya. Di sana itu jauh lebih besar lagi gitu loh. Dan itu prospeknya luas banget. Saya benar-benar terbuka pikiran saya ke sana bahwasannya produk kerajinan tangan Indonesia itu sangat-sangat keren gitu loh. Saat kita tampil di sana itu bagus banget. Dan itu saat itu ya, kalau saya hitung, karena kan memang banyak sekali para peserta di sana, ada ribuan, dan kebanyakan dari China mainland, terus dari Bangladesh, dari India, Vietnam, Thailand, dan negara-negara itu. sementara dari Indonesia itu kalau dihitung itu cuma hanya hitungan jari aja. Oke lah, jari tangan sama jari kaki gitu ya. Jadi, yang dari, yang saya ingat itu yang dari Indonesia Tenggara Timur itu ada pemain yang dia jualan apa namanya, kayak kain-kain songket dan segala macam gitu ya. Terus, yang dari Sumatera Barat, saya ingat teman-teman ada yang juga jualan apa namanya itu, dompet, tapi dari kain, eh dari rajutan, tapi bukan kroset, tapi rajutan. Itu harganya mahal banget, dia juga jualan kaligrafi dan lain sebagainya. Sisanya dari pemain batik dari Jawa Tengah banyak. Dan yang dari Bali itu saya hitung itu hanya ada lima saja. Hanya ada lima saja. Nah, yang dari Bali itu saya ingat itu pemainnya karena memang tetangga-tetangga di sekitar legian ya, itu ada namanya Mejika. Mejika itu ownernya orang Spanyol. Terus, Little China Girl itu ownernya orang China. Terus, Toke Collection itu ownernya orang dari Perancis. Lalu, Blue Marine Jewelry itu ownernya orang dari Turki. Dan terakhir medalion trading itu kita. Jadi saat ekspo, padahal produk yang mereka jual itu adalah produk asli Bali loh, kerajinan tangan Indonesia. Tapi kenapa orang luar negeri yang ngambil semua kesempatan itu. Saya terserah nggak ngerti kenapa alasannya dan nanti akan ada jawabannya nanti ya. Nah, habis itu saat itu kita ketemu dengan pemain besar dari Jepang, dari Tokyo, itu namanya AK International. Juga kita ketemu dengan pemain besar dari Jepang juga, dari Osaka, itu yang namanya Blue Hearts Incorporation. Kita diskusi banyak di sana dan kita bertemu lagi, kita bertemu dengan para pemain-pemain dari Itali waktu itu, dari Patagonia, SNC itu dari Venezia, dari Italy. Terus kita ketemu dengan Kreativa dan sebagainya. Satu hal mereka minta. Mereka minta itu waktu itu legality usaha. Saya bilang, saya nggak punya legality usaha, saya bilang. Loh, terus bagaimana saya tahu kamu usahanya Bonavit di sana kalau kamu nggak punya legality, saya bilang, oke, saya akan bikin. Akhirnya mereka minta kita bikinkan sampel ya. Begitu pulang dari Hongkong, visi saya benar-benar berbeda, benar-benar berubah banget. Jadi saya tuh melihat ada sesuatu yang prospek yang sangat besar di sana. Terus, satu minggu berikutnya AK International memberikan order ke kita. Itu saya ingat sabuk seribu unit. Dan itu adalah order pertama Medallion Trading Inco untuk market internasional. Kita bikin dengan rasa bangga dan luar biasa. Ada seribu unit sabuk kita kirim ke Tokyo waktu itu. Nah, begitu barang kita kirim, ternyata separuh dari barang itu di-cancel. Kenapa? Karena reject. Reject itu karena size-nya ternyata ukurannya itu beda-beda. Market Jepang mereka sangat spesifik terhadap ukuran, terhadap panjang, lebar, dan finishing product waktu itu. Terus akhirnya kita bikin lagi nggak apa-apa, udah meskipun rugi, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ketemu sama customer. Dan dari Patagonia di saat yang sama, mereka juga posting order saat itu. Dan itu langsung 24 halaman. Tapi mereka minta legality. Nah, saat saya bikin legality, itu kan untuk ekspor agak ribet ya. Jadi ada SIUP, TDP, NPWP, akte notaris, dan NPW perusahaan, dan pribadi, dan lain sebagainya. Saat saya tanya ke Banjar Desa Adat di sini, saya mau bikin SIUP aja. Mereka minta sumbangan 13 juta untuk satu lembar SIUP, mereka minta tanah tangan untuk Desa Adat, segitulah. Dan di sana saya baru menemukan jawabannya bahwa kenapa izinnya saat itu itu susah dan kosti banget. Banyak uangnya di situ. Dan banyak mafianya. Padahal ya, kita itu ingin menjual produk kita ke luar negeri. Harusnya kan ada rasa bangga di sana kan. Kalau di kita, enggak sebalik. Kita mau diketol-ketol ke segala macam, suruh bayar-bayar segala macam. Akhirnya harga barang tinggi dan yang enggak bisa terjual, enggak bisa bersaing. Di situ saya akhirnya tahu jawabannya kenapa kok para pemain luar negeri semua dan tidak ada yang dari lokal. Karena itu tadi. Jadi, setelah kita ngurusin itu selesai, yaudah setelah itu kita sudah namanya sourcing agent itu mulai datang ke kita dan kita diskusi dan saat ini kita masih kerjasama dengan bukan hanya satu tapi empat sourcing agent. Mungkin seperti karyam internasional seperti itu dan sampai sekarang kita masih tetap ekspo tapi saya enggak perlu harus ke luar negeri karena mereka ini sourcing agent yang bakal mencarikan si customer ke luar negeri lewat ekspo. Mereka dapat profit di sana jadi semacam sharing profit. Dan sekarang kita sudah punya subunit sharing agency itu di Swansea City di UK terus di Venezia di Italy terus Sardinia yang paling besar di Costa Smeralda terus di Hungary kita juga punya di Singapura juga ada dan di beberapa negara. Dan itu sampai saat ini kita terus berjalan. Lalu strategi apa yang bisa kita pakai agar kita bisa tembus ke pasar ekspor? Yang pertama strategi Anda yang harus Anda pakai untuk tembus pasar ekspor adalah memperbaiki konsep. Sekarang Anda lihat bapak-bapak ibu-ibu Anda lihat usahanya Anda. Anda lihat usahanya Anda. Konsepnya mau dibikin seperti apa sih? Ini yang kadang-kadang saya lihat orang-orang pada bingung. kalau kadang-kadang dipakai sama foto model dan itu memang harus harus stabil dipakai sama foto model dan dijelaskan yang detail ternyata itu dan lain sebagainya. Nah kalau Anda pengen mengkonsep usaha Anda bergaya ini wholesale ataupun grocer gitu ya nah posting itu di behind the scene dari belakang layar cara gimana kita pembuatan barang dan cara gimana kita pas lagi pengiriman dan lain segala macam di posting. jadi customer itu mereka tidak merasa bingung ke sana kalau Anda misalkan menjual tentang histori atau sejarah di belakang itu Anda juga bisa memakai itu saya pakai contoh aja biar gampang ya Anda tahu merek yang merek namanya 4Ocean 4Ocean itu merek yang sangat populer di Amerika dan juga di Asia juga di Indonesia gitu ya dia itu hanya jualan gelang saja Pak jualan gelang saja gelang tali kecil pakai manik-manik tiga atau dua manik plastik dan mereka jual dengan harga ini mohon maaf kalau saya salah ya sekitar 6 dolar 10 dolar sampai 25 dolar dan permintaannya sangat tinggi sekali Pak sangat tinggi sekali permintaannya kenapa mereka menjual story di belakang itu jadi sealih-alih mereka menjual gelang mereka itu menjualnya begini karena mereka ini kan LSM NGO ya NGO yang bergerak di bidang lingkungan ya jadi kebersihan lingkungan terus dia itu menyusuri laut dan mengambil sampah-sampah di pantai terus manik-manik beach-nya itu dilebur menjadi manik-manik beach dan dipasang di gelang jadi saat kita membeli produk itu aku perlu melihat ke sini saat kita membeli produk itu kita tulisannya kita menyebabkan 40-50% untuk NGO ini untuk membantu membersihkan alam membersihkan lingkungan dan dengan begitu orang itu saat membeli gelang itu mereka merasa seperti ya ikut membantu membersihkan situasi di laut sampah-sampah di laut gitu ya dan itu sangat luar biasa jadi mereka itu menjual di belakang layar behind the scene dari itu semua kita di medallion saat Anda ngeklik ke instagramnya kita Anda tidak menemukan produk-produk dengan display yang kling dan mengkilat tidak ada justru kita yang diposting apa ya pengrajin yang lagi bikin barang terus di belakang layar saat kita sibuk packing saat kita sibuk packaging saat kita sibuk QC control saat kita lagi dipengerajin sama pemain-pemain customer dari dunia yang mereka datang ke sana untuk pengrajin mereka melihat langsung saat kita ikut expo itu yang kita posting karena kita pengen fokus untuk apa namanya wholesaler kita dan juga kita memposting tentang behind the scene dari itu semua di belakang layar bahwasannya kita ini mempunyai 1.015 orang pengrajin yang bernau di bawah medallion trading 1.015 orang pengrajin dan mereka itu perlu makan dan saat penjualan produk ini laku kita juga turut membantu meningkatkan kesejataan masyarakat lokal saat kita memposting itu ke customer saat kita bilang ke customer kalau kita itu industri kreatif dan 100% produk kita adalah handicraft kerajinan asli masyarakat Indonesia mereka membeli produk itu bukan hanya mereka membeli produk tapi mereka merasa sudah berkontribusi terhadap masyarakat desa dan para pengrajin itu itu luar biasa efeknya jadi saat anda mengkonsep usaha pastikan kalau misalkan emang sama tidak bisa mengkonsep behind the scene di belakang layar dan segala macam itu kayak misalkan teman kita di Sulawesi Selatan mereka punya usaha benang rajut itu mereka ini menghidupin anak yatim piatu jadi ada komunitas anak yatim di sana dan mereka ini anak-anak itu yang membuat rajutan jadi saat kita membeli produk itu kita juga turut membantu memberikan makan anak yatim dan itu permintaan luar biasa jadi ada konseptualnya sama matangkan dulu usaha anda yang kedua fokus jadi saat anda sudah ambil poin yang sangat menarik dari usaha anda kalau misalkan usaha anda ini apa namanya titik menariknya itu di bidang desain di bidang style dan segala macam ambil titik fokus gitu ambil konsep konsep seperti butik tapi yang benar-benar profesional ya jadi butiknya emang gak sembarangan gitu kan lalu kalau misalkan anda memang mengkonser ini fokus jadi saat masuk ke social media itu fokuskan aja lalu yang ketiga adalah design product ini yang seringkali terjadi sama teman-teman kita design product jadi banyak dari kita membuat produk itu apa ya namanya ya pokoknya kalau saya suka yaudah saya bikin kalau saya demen yaudah saya bikin gak peduli siapa orang lain suka apa enggak nah pertanyaannya lu mau jual buat dari lu sendiri atau buat orang lain kalau kita mau tebus ke pasar internasional ya kita mau gak harus ngikutin peran yang lagi muncul di negara-negara saya customer terus jadi mulai sekarang coba anda mulai berpikir tentang design itu tidak lagi as I like tapi as customer wanted di Eropa itu ada 4 musim ada 4 musim spring, summer fall, winter nah biar lebih mudah kita bagi 2 aja spring, summer sama fall, winter itu bisa jadi 2 nah kalau spring, summer itu peren warna biasanya warna-warna yang cerah warna-warna yang memang celebrate the sun jadi kalau kaya itu kaya-kaya yang tipis warna-warna juga bright kuning yellow turquoise dan warna-warna cerah seperti itu nah kalau untuk fall, winter biasanya sebaliknya jadi warna-warna yang earthy warna-warna yang krem atau natural black, brown sputer jadi warna-warna seperti itu jadi beda saat anda misalkan membuat design produk ikutkan dengan krem yang lagi muncul dan komposisi warna yang ada 2019 populer dengan konsep motif plural jadi seluruh orang itu memakai konsep warna plural 2021 beda lagi warnanya rustic turquoise rustic bronze dan segala macam dan itu terus bergeser kalau misalnya anda tanya pak, gimana cara kita melihat pakai google ini bah google lebih pintar kayaknya daripada saya lanjut ya untuk social media nah ini tadi lanjutnya dari memperbaiki konsep dan fokus social media saat ini itu tidak lagi sekedar social media jangan pernah meremehkan kekuatan dari instagram jangan pernah meremehkan kekuatan dari tiktok dan social media yang lain karena apa sekarang tuh preferensi orang tuh sudah social media kita punya website medallion trading dan begitu kita cek di alexa.com itu tracknya rendah sekali orang ngevisit website kita makanya kita tutup dan sekarang kita fokuskan instagram karena lebih gampang orang melihatnya lebih gampang asesnya lebih mudah dan itu saat anda sudah mengkonsepnya misalkan saya pakai konsep ini konsep usaha saya ini ini apa kita menghidupin masyarakat yang kurang mampu agar meleksarakat itu fokuskan terus fokuskan dan stabil tampilan di instagram itu stabil jadi saat orang ngelihat ngeklik anda itu mereka langsung tahu kalau ini orang ini musa ini seperti ini dan larinya seperti ini jadi jangan sampai kita kacau social media apalagi social media untuk usaha bercampur dengan social media pribadi seringkali kayak gitu saya lihat orang-orang itu mix up jadi orang itu tidak ngerti gitu loh ini orang mau gimana sih gitu kan terus dan market online market internasional itu tidak serumit yang anda bayangkan tidak serumit yang anda bayangkan saat anda bermain instagram saat anda bermain instagram lalu anda misalkan bikin keratinan tangan tas ataupun sendal gitu ya misalkan ya nah saat anda ngeposting anda pakai hashtag misalkan tas ya misalkan ethnic bag atau borneo style bag atau natural bag bapak yang bahasa inggris aja tahukah anda orang yang mengakses yang mencari pakai hashtag ethnic bag mereka ketemu dengan akun anda loh kenapa karena memang meskipun orang ini dari belahan dunia manapun mereka tuh akan ketemu dengan akun anda karena memang hashtag dan instagram itu platformnya sudah internasional artinya secara langsung anda sudah melakukan marketing internasional sudah jadi almost no boundaries hampir tidak ada batasan makanya kalau banyak orang tanya apa gimana sih marketing internasional itu sesederhana itu saat anda ngeposting di spam-nya dia pun juga anda sudah ngeposting internasional karena platformnya instagram tiktok segala macam itu itu sudah internasional sesederhana itu terus marketplace yang kelima ini juga sama jadi marketplace untuk handicraft itu ada yang internasional itu ada etsy namanya etsy.com kalau di Amerika itu ada anthropology cara kita ngeposting gimana anda tinggal login saja tinggal login di etsy terus posting seperti biasa gitu ya terus kalau misalkan yang lokal sebenarnya gak lokal juga shopee kan internasional cuman yang lokal yang populer kan itu tokopedia kalau gak bukalapak shopee dan sebagainya jangan pernah meramakan marketplace jadi saat ini khususnya di Bali misalkan teman-teman di Bali penjualan kan sangat rendah sekali untuk market retail saran saya masuk ke marketplace mungkin anda berpikir siapa sih yang mau beli produk kita tapi nyatanya banyak sekali orang di luar sana yang berminat terhadap produk anda jadi jangan pernah meranaikan kekuatan market terus kalau ada yang tanya caranya gimana sih pak come on people datang aja itu ke playstore download udah bisa anda bisa posting langsung tinggal masukin email aja udah gitu loh kalau misalkan pengen tahu cara posting-posting yang bagus profesional cari tutorialnya di youtube itu gratis juga nah terus yang keenam poin yang sangat penting juga adalah update katalog produk bagaimana caranya orang bisa melihat produk anda kalau anda tidak memiliki katalog produk banyak sekali teman-teman bertanya saya tuh gak perlu katalog pak orang itu datang aja dan pesen aja pasti saya bikin kok nah terus orang bagaimana caranya bisa tahu anda bikin ini bikin itu kan kita gak tahu kalau misalkan nanti kita kumpulan gimana nah makanya katalog produk ini penting sekali disini dan kalau kita ngomongin soal market internasional pak strategi ini ya itu anda memakai pemotatan profesional otomatis kita membayar orang untuk pemotatan profesional pakai uang ya nah kalau misalkan gak bisa menghayat orang anda belajar pemotatan sendiri pokoknya pemotatan yang bagus nah ini yang sering kali saya lihat teman-teman kita pak tolong katalognya pak itu kadang foto barang pak foto barang itu di lantai lantai kerana ditaruh dipoto maka gitu kadang kamarnya burung-burung gitu dipoto gitu saya bilang ini kan terus kadang-kadang kalau mungkin ada orang lewat atau apa pakai baju kuning biru-iju tetangga sepulang mungkin dipakain kalung dipoto dipoto lehernya doang jadinya barang bagus maka katanya jelek kadang-kadang foto kalung dipegang doang ditaruh backgroundnya tembok atau misalkan backgroundnya apa nanya taman sebelah rumah yang mungkin udah kering banget dipoto disitu jadi produk yang bagus malah kelihatan nggak bagus kalau kita ngomongin market internasional nggak bisa Anda pakai katalog yang sederhana seperti itu terus yang kedua video profile video profile ini ada platform yang namanya youtube gratis sekali lagi Anda bisa bikin akun di sana dan posting video satu atau dua video aja yang menjelaskan Anda itu apa usaha Anda apa misalkan usaha kita bikin video bikin video ini kita seperti apa di belakang layar reposting di akun itu di youtube jadi manakala orang misalkan mau mencari akun Anda dan mau melihat profil Anda mereka langsung tahu oh orang ini begini oh perusahaan ini begini jadi kita langsung tahu jadi bikin satu dua biar orang tahu aja dulu profiling Anda seperti apa lalu whatsapp bisnis katalog nah ini kalau misalkan katalog produk Anda besar ataupun banyak Anda perlu mengkreditkan lagi menjadi katalog yang kecil padat modern profesional dan mobile nah kemarin materi yang keren banget dari Pak Zain yang optimalisasi whatsapp bisnis itu dan disana kita baru tahu bahwasannya ternyata kontak yang ada di whatsapp itu itu benar-benar merupakan aset kita ternyata dan disitu kita bisa mendapatkan customer dan kita bisa membuat whatsapp bisnis jadi kalau ada customer request katalog di whatsapp segala macam oh ini katalognya tinggal copy paste dikirim dalam hitungan detik jadi katalog itu menjadi hal yang sangat penting kalau misalkan ada 10 orang request katalog mesti ada satu ataupun dua yang pesen barang itu membuka peluang kita kan begitu jadi katalog produk itu wajib ada dan itu merupakan strategi utama baik kita kalau kita ingin masuk market interasional lalu komunikasi customer nah ini kalau ada orang tanya misalkan di instagram atau gimana tanya dengan bahasa inggris wah pak saya gak bisa bahasa inggris gimana dong nanti tak kasih titiknya jadi kalau misalkan anda misalkan kesulitan karena ada customer kita yang dia emang gak bisa bahasa inggris customer itali itu dia gak bisa bahasa inggris tapi pada saat dia WA ke saya ataupun pada saat dia apa kirim email ke saya kok bagus banget gitu ya dan ternyata dia pakai trik yang sederhana jadi anda tulis ini triknya nih anda tulis dengan EYD ya ejaan Indonesia yang benar yang disempurnakan anda tulis gitu ya terus di copy dan anda buka google translate jadi anda buka google translate dipakai google translate aja ke dalam bahasa inggris kalau misalkan orangnya gak bisa bahasa inggris dia translate lagi ke dalam bahasanya dia apakah bahasa jepang bahasa bahasa itali ataupun bahasa spanyol dan segala maksimum jadi di translate ke sana ya 80-80% biasanya benar asalkan bahasa indonesia kita EYD jangan lu gue google bingung jadi pakai google translate tapi kalau misalkan orang yang pengen komunikasi verbal nah ini anda harus kursus berarti nah kursus kursus sekarang kursus bahasa spanyol banyak kursus bahasa rusia banyak kursus bahasa inggris apalagi bahasa jepang bahasa korea banyak dimana-mana di kota-kota dan memang kita harus berubi aja lalu jangan-jangan spamming jadi kalau misalnya ada customer itu jangan kirim katalog terus kirim produk terus jangan karena mereka gak suka anda bisa jadi di-block lalu ini bukan outsourcing tapi sourcing agency poin ke-8 itu sourcing agency nah sourcing agency ini mungkin seperti karim itu ya kalau gak salah karim internasional kemarin yang ikut acara di arsenal itu jadi dia ini yang akan menjembatani anda dengan si customer itu jadi ahli-ahli anda harus ngomong capek dengan customer dengan bahasa inggris yang akan ikut mungkin anda kurang bisa menguasai anda tinggal ngomong aja dengan si agency kita dan agency kita yang akan menyampaikan ke customer dengan bahasa yang mereka itu lebih gampang agency itu untuk mempermudah kita dan kalau di Bali itu kan banyak agency itu sourcing agent kan banyak disini jadi kalau nah ini permasalahannya kalau di kota-kota lain saya kurang paham kalau di tempat seperti di Jogja mungkin ada beberapa tapi kalau di kota-kota seperti di Makassar atau gimana jujur saya kurang paham sourcing agent itu anda bisa browsing di google mungkin ketemu kalau usah ketemu anda telpon bener gak bisa gak dia misalkan mempromosikan produk kita kesana cara kerja sourcing agent itu kurang lebih ini correct me if I'm wrong kita kesana kita ngasih sample atau gimana mereka yang akan datang ke eksplo atau mereka akan mengkonsumkan ke customer dan akan sharing profit dari harga itu mereka minta profit sekian biasanya dari produk itu atau kadang-kadang mereka minta salari yang gimana lah pergantung setujuan kita itu sourcing agent itu penting banget untuk masuk market internasional karena keterbatasan bahasa dan waktu kita untuk ikut keluar negeri sekalian lalu ikut kurasi dan promosi di yes planner itu kan kemarin kan kita ada program tuh kurasi ke pasar Egypt kurasi ke Vietnam kurasi kemana itu ikut aja tapi stay positif ya tembus ataupun gak tembus itu ya gak apa-apa namanya juga EPR namanya juga usaha gitu loh jadi ya yaudahlah kita ikut aja gitu kan jadi emang ya ya who knows kita bisa masuk dan dipromosikan gratis pula saya pikir ya kenapa enggak lalu gabung di komunitas nah komunitas seperti yes planner inilah salah satu wadah yang sangat bagus dan kita banyak sekali dapat materi-materi yang keren yang luar biasa which is itu gratis tinggal klik zoom saja sudah anda ketemu kalau kita ikut pelatihan-pelatihan seperti ini yang berbayar itu banyak tapi ya bayar dan saya pikir materinya gak jauh beda jadi di yes planner komunitas seperti ini kita bisa kenal dengan teman baru kita bisa kenal dengan jaringan-jaringan baru dan itu membuka peluang yang lebar bagi kita ini kita waktu di Paris Station Week di tahun 2018 kalau gak salah saya lupa nah setelah anda menerapkan 10 strategi tadi itu pak setelah anda menerapkan 10 strategi tadi itu coba sekarang kita cross check apakah usaha anda itu up ataukah ternyata down kalau misalkan usaha anda up itu yang harus anda lakukan pertama adalah mempertahankan pola jadi pola yang sudah anda pakai itu pertahankan dulu jangan langsung dirubah karena orang nanti bingung kenal jadinya malah jadi ambigu tetap aja pertahankan pola itu postingan seperti ini terus konseptual kita profesional segala macam itu dijaga terus nah terus memperbaiki yang kurang kayak tadi misalkan saya waktu customer dari Jepang tadi itu akan internasional dia komplain terhadap ukuran dan segala macam saya belajar di sana saya belajar di sana bahwa market Jepang itu size is matter jadi ukuran itu benar-benar penting bagi mereka panjang lebar dan juga finishing product jadi variasi motifnya itu harus sesuai dengan sampling saya belajar di sana untuk market Itali juga ternyata sama produk itu harus konsisten pada finishing dan komposisi warna jadi harus kita belajar di situ terus profesionalisme semua ditingkatkan jadi kita customer tanya kita langsung jawab customer request katalog kita langsung kasih dan segala macamnya terus menambah jaringan usaha maksudnya jaringan usaha di sini itu jadi kalau misalkan Anda sudah tembus misalkan pasar Vietnam ataupun pasar Jepang ataupun pasar Singapura misalkan kemarin ada info kan dari Karim Internasional dari Pak Isnanda atau kan ke Afrika kenapa enggak kita coba juga siapa tahu peluang baru ini memberikan peluangnya lebih lebar lagi nah menambah jaringan juga sama dengan halnya saat kita jauhin ke Yes Planner karena emang di Yes Planner itu kita bisa kenal dengan banyak orang dan siapa tahu mungkin rezeki kita akan datang dari sini lalu sosial media ditingkatkan sosial media itu kita sudah bagus dan tolong dijaga terus postingan dua hari tiga hari sekali terus story minimal harus ada deal harus ada dan lain sebagainya dan packaging dan QC diperhatikan nah ini penting banget saat di marketplace saya beberapa kali beli produk di marketplace waktu itu saya beli produk itu natural bahan-bahan natural untuk pemotretan saya datang itu bahannya hancur semua jadi rusak semua bahannya itu saya rekam saya peloto saya komplain ke dia eh dia marah-marah dia bilang enggak mungkin Pak kita kirim barang rusak kesampean saya bilang barang Anda enggak rusak tapi cara packagingnya payah saya bilang dibungkus pakai kertas pakai bungkus kertas yaudah kena air hujan mungkin pas dirempak-rempak di kargo orang isinya bahan-bahan kayak misalkan biji pinus dan segala macam itu rusak semua dong jadi dan beberapa kali tiga-empat kali saya di marketplace packagingnya enggak kalau-kalauan kadang kalau kita mau pakai bubble wrap minta ongkos come on people bubble wrap itu satu begini satu roll begini harganya cuma 200 ribu itu bisa Anda pakai berpuluh-puluh kali pengiriman saat Anda beli produk di marketplace medalion trading di Sopi meskipun Anda beli cincin kecil segini ataupun gelang yang sangat pipih itu tetap kita bungkus pakai bubble wrap gratis jangan perlu perhitungan sama customer QC control packaging itu diperhatikan apalagi dengan customer internasional Anda enggak bisa sembarangan kalau misalkan Anda bungkus misalkan produk kerang nih misalkan nih dibungkus dengan pakai kerasek merah sekalang macam sampai di sana itu rusak kalau rusak itu customer enggak akan kembali lagi ke Anda kalau misalkan penjualan terendat down karena banyak banget teman kita itu dulu Pak percuma sama aja kita juga ikut begini ternyata tetap aja down Anda perbaikin pola Anda perbaikin pola jadi pola yang tadi strategi tadi itu coba diperbaiki lagi komunikasi postingan segala diperbaiki lagi dan sisanya yang lain sama jadi memperbaiki yang kurang bagus profesionalisme tingkatkan menambah jaringan dan segala macam itu sama jadi lakukan itu crosscheck terus di crosscheck Pak satu bulan sekali dua bulan sekali sama crosscheck penjualannya naik ataupun turun kalau kita di medalian bisa dua bulan sekali kita crosscheck dan tolong minta tolong banget untuk Bapak Ibu sekalian minta tolong sekali tembus pasar ekspor itu gak gampang dan tidak instan sekali lagi tidak instan tidak seperti Anda membeli mie rebus terus dibuka dimasak dimakan selesai tidak itu tidak instan nah itu perlu waktu perlu konsistensi perlu kerja keras perlu strategi perlu tekat yang kuat dan jangan pernah bosan sekali lagi itu perlu waktu konsistensi kerja keras strategi tekat yang kuat dan jangan pernah bosan dan satu hal juga yang paling penting perlu modal ada yang tanya Pak saya gak punya modal gimana kalau tajal gini loh logikanya gini ini di di sungai ini banyak ikan ya di sungai ini banyak ikan Anda sudah punya pancingan nah Anda mancing dong ke situ ikannya banyak besar-besar nah ikannya melihat ini pancingan penting gak sih orang gak ada umpannya ngapain dilewatin sama ikan kita pasti perlu modal untuk itu jadi kasih upan yang paling bagus kasih upan yang paling menarik gitu loh jadi biar ikannya itu makan kalau ikannya makan kan kita nikmati ciki di sana gitu ya jadi memang perlu modal kursus bahasa tadi Anda punya masalah di skill skill komunikasi kursus bahasa berbayar kalau tadi saya bilang tentang pemotretan yang bagus bayar fotografi bayar apa enggak bayar beli alat-alatnya bayar juga terus apa namanya saat kita medikurasi produk kita dikirim pesana itu kan produk yang kita bikin perlu modal juga semuanya perlu modal Pak jadi tolong jadi kalau misalnya ada dia tanya ah percuma dan tidak instan dan saya yakin it's work ini saya dapat saya praktekin juga di medala dan alhamdulillah saat ini pemain ekspor di Bali itu itu turun ya 96% pemain ekspor di Bali itu memilih untuk menutup usahanya dan merumahkan karyawannya hanya 4% saja yang survive dan itu salah satunya adalah kita alhamdulillah dan kita memakai strategi itu kok we can make it saya bilang jadi ya saya pikir dengan konsistensi dan tekat yang kuat saya pikir Anda bisa ini kita di godang produksi kita di divisi MSM di divisi Matsudori divisi yang terbaru kita dari berbagai macam pertanyaan kadang-kadang saya diskusi dengan teman-teman dari berbagai macam pertanyaan itu aku bukan jadi 7 ini yang pertama adalah lack of information yang kedua communication and languages jadi permasalahan bahasa itu menjadi permasalahan yang sangat penting yang ketiga lack of experiences jadi pengalaman yang kurang yang keempat produk kualitas yang kelima material dan bisnis prices yang ke enam shipments dan ketujuh lain-lainnya nah ini kita coba carikan solusi disini ya kita coba carikan solusi ini kalau misalkan nanti penjabarannya kurang atau gimana tolong dibantu ya dilengkapin lagi karena luas sekali untuk market export yang pertama lack of information saya gak ngerti kalau akan ada expo sekarang pak saya gak ngerti kalau ada ini mas mbak tolong anda pegang handphone googling aja apa nanya handicraft expo 2022 nanti akan banyak tuh muncul misalkan nih JFW Jepan Fashion Week kapan terus misalkan Inacraft di Jakarta kapan terus FIFA Vietnam International Pondition and Art Craft Festival ataupun di Copenhagen Denmark itu sering ada terus di Sugar Springs saat ini kita lagi ikut expo di Sugar Springs di United States itu ada semua cari informasi disitu cari sourcing agency juga yang kira-kira bisa membantu kita untuk ikut expo kesana tapi memang harus detail googling aja kalau ketemu misalkan nomor telepon cepat dihubungin siapa tau mungkin itu bisa sangat membantu anda jadi sekarang itu online beda dengan jaman saya dulu tahun 2009 2008 itu kan informasi kita hanya dapatkan dari sourcing agent jadi mereka yang benar-benar sumber utama informasi kita tentang expo nah kalau sekarang kan enggak kita bisa cari aja di online ketemu nanti lalu yang kedua communication and languages tadi sudah saya bilang tentang Google Translate sesederhana itu anda tinggal download apa aja di Playstore jadi kalau misalkan ada customer yang tanya dengan bahasanya karena customer kita juga sama dia di Itali dia enggak usah bahasa Inggris jadi dia pakai Google Translate aja ke dalam bahasa Inggris nanti kirimkan ke saya dan saya ngambung dan sekarang perlu kita komunikasi Google Translate itu sangat follow-flow sekali dan kalau misalkan anda berkendala di verbal di bahasa karena mereka perlu ngomong ya sudah anda harus khusus teknologi itu sudah ada di tangan tadi kan Pak Culan bilang teknologi itu sudah di tangan kita dan maksimalkan apa yang sudah ada itu untuk perkembangan usaha kita gitu loh karena emang saat ini tuh sehampir seluruh ini usaha itu berbasis pada teknologi dan itu anda bisa belajar di situ terus yang ketiga adalah pengalaman Pak saya tuh enggak punya pengalaman Pak tanah saya begini-begini Anda enggak usah mengalaminya Anda enggak usah mengalaminya seperti yang saya bilang tadi di Jakarta saya harus di di stop dulu di bandara di sekitar di sekitar di sekitar di sekitar di sekitar di sekitar tidak usah Anda tinggal datang aja ke ekspo datang saja Anda lihat prospek di sana Anda lihat ada peluang yang sangat besar oh ternyata produk kita tuh seperti ini oh ternyata produk kita tuh masuk ke sini produk kita ada semua di situ jadi kalau pengen lebih lebih lagi Anda ikut ekspo ke luar negeri untuk handikraf produk rajinatangan Indonesia itu saya bilang medal yang trading itu hanya mengisi kita tuh high season kan start Agustus Agustus September ataupun Desember Januari Februari kita biasanya musim pengiriman secapek apapun kita kerja kita mengisi enggak lebih dari 15% saja permintaan dunia 15% sisanya 80% kita enggak bisa handle jadi emang luas banget jadi saat Anda misalkan datang aja ke ekspo kesalahan dan Anda bakal terbuka di sini yakin saya dan itu sekali lagi perlu modal jadi minta tolong terus produk kualiti ini kalau untuk produk kualiti biasanya si owner usaha itu dia punya sensitivitas sekarang Anda tatap usaha Anda itu Anda lihat Anda jujur pada diri Anda sendiri dan jujur pada usaha itu produk saya ini bagus atau enggak kalau misalnya Anda sudah yakin tadi itu tentang kualitas produk saya ini bagus cek materialnya karena ada beberapa negara itu mereka tidak memperbolehkan bahan-bahan tertentu masuk ke negaranya jadi yang pertama apakah produk Anda mengandung lem contents glue apakah Anda barang Anda mengandung lem kalau lem yang berwarna kuning itu saya enggak menyebutkan lem yang berwarna kuning itu yang baunya kenceng itu itu enggak diperbolehkan ekspor perbiasaan untuk market Eropa enggak diperbolehkan ekspor kenapa karena lem ini mengandung bahan kimia tertentu yang berbahaya bagi kesehatan kalau produk karena mengandung lem kuning itu kayaknya enggak bisa masuk ekspor jadi Anda harus memperbaiki lagi yang kedua yang kedua yang kedua bagian dari binatang kan pengrajin dari jombang misalkan mereka membuat kerajinan tangan bogus-bogus dari tulang sapi ada juga yang shark teeth gigi hiu misalnya ada teman kita juga yang bikin kerajinan dari bulu ayam feather terus ada juga yang dari cow teeth gigi sapi ataupun gigi kerbau ataupun dari bahan-bahan seperti buffalo horns kalau kita membuat produk yang berbau animal parts itu biasanya enggak diperbolehkan cara kita kirim gimana Pak kita datang ke BKSDA kita minta surat izin bahwasannya produk yang kita dapatkan ini contoh misalkan cow bones tulang sapi itu kita dapatkan dari tukang jaga sapi yang memang dijual di market itu diperbolehkan kerang-kerang juga sama kalau kerang jenis cowry shell ataupun kerang-kerang kipas itu enggak masalah diperbolehkan karena apa? karena dia mengandung dia umum bisa didapatkan dan tidak terancang terus kalau misalkan produk Anda misalkan dari bahan shark teeth biasanya enggak boleh red coral enggak boleh blue coral enggak boleh ataupun bahan-bahan yang langkah-langkah langkah-langkah nautilus juga enggak boleh jadi Anda harus mempelajari itu kalau misalkan sudah dapat nanti saya dapat kertas dari BKSDA itu pada saat pengiriman serakan kertas itu juga itu sebagai kalau barang yang sampai ekronomi mereka tahu kalau ini legal kalau misalkan bahan Anda mengandung artificial colors ini biasanya teman-teman yang kerajinan crochet saya waktu itu pernah dapat orderan itu dari bahan sweat dari bahan sweat kebetulan warna yang saya cari itu enggak ada ada 4 warna yang kosong jadi saya pakai pewarna pakai one tag bagus sih tapi begitu barang sampai ke negaranya customer waktu itu ke Meksiko ternyata luntur semua akhirnya barang di cancel semua jadi ternyata barang-barang yang mengandung material yang sudah luntur jadi kalau Anda misalkan bikin dari bahan crochet misalkan dicelup warna pakai one tag atau apa kita ke warna tekstil kayaknya mendingan jangan mendingan biarkan atur kalau ada kalau ada luntur selalu dari bahan yang mudah rusak nah ini pengalaman bukan kita kerjasama dengan teman-teman UKM di lapindu teman-teman digresik waktu itu mereka bikin kerajinan tangan patung patung dari tanah liat itu dibikin kayak asbak dengan motif bagus motif iwana motif berkedal atau motif burung terbang gajah itu bagus tapi ternyata begitu dikirim ke Bali dan ternyata banyak yang gopel nah kalau sudah gopel kalau barang dari tangan liat kan bagus keliatannya kan gak api dan ternyata begitu di pengiriman itu satu barang itu beratnya mencapai 750 gram hampir satu kilo barangnya modalnya 40 ribu pengirimannya ternyata biayanya 800 ribu per kilo akhirnya gagal juga dan mudah rusak karena harus dikerat pakai 3x double wrapping lalu bahan yang berbau plastiki nah ini kemarin teman kita tanya dari Magelang Pak Vian saya punya kerajinan tangan bagus itu lampu tidur dari bahan apa namanya dari bahan tipa PVC pernah lihat ya jadi kalau dinyalain tadi warna lampu tidur itu warna warni bagus karena dibikin kaligrafi saya bilang ini bagus banget cuman ini kayaknya sulit mau masuk pasar ekspor kenapa bahannya plastiki kalau Anda menjual produk ini begini saja seperti produk tidak bakal laku saya bilang nah barang ini bisa laku kalau Anda menjual story di belakang layar Anda tulis aja kalau barang ini adalah pipanya dijapatkan dari daur ulang misalkan dari daur ulang dari proyek-proyek bangunan ataupun dari sampah-sampah yang ada di situ kalau ada pipanya dikumpulkan dibersihkan lalu masyarakat lokal yang membuat itu kadangkala over pricey jadi kadangkala mentang-mentang pembelinya bule memakai pakai harga dolar lalu kita jual juga dengan harga yang tanah tinggi dan ini yang seringkali saya lihat di teman-teman di Nusa Tenggara Timur sama teman-teman dari Sumatera Selatan kalau tidak salah kalau tidak Sumatera Selatan Sumatera Barat sama ini kerajinan tangan kerajinan tangan memang rumit itu harganya mahal banget dan itu susah karena mereka itu membeli produk itu tidak hanya membeli produk mereka itu membeli produk itu mereka juga membelikan nongkos kirim mereka juga membelikan tentang foto model yang nanti akan memperagakan produk ini jadi memang harus diperhatikan soal bisnis price nah yang yang keenam ya shipments ataupun pengiriman dan yang ketujuh adalah others apakah offer confident untuk shipments itu ini pertama saya jelaskan saya bukan orang kargo dan saya kurang paham tentang shipments shipments itu secara garis bisa itu hanya ada dua saja sebenarnya Pak tak bikin sesimpel mungkin yang pertama tentang air freight service atau pengiriman lewat udara yang kedua ship freight ataupun container ataupun LCR nah kalau misalkan Anda ingin kirim barang ke luar negeri jaman sekarang itu semudah membalikkan telapak tangan pakai udara pertama mereka gampang kedua convenience sangat nyaman dan cepat aja cepat dan easy cuman kelemahnya cuman satu mahal nah misalkan ya sesederhana ini saya mau kirim barang misalkan ke Washington atau ke California atau kemana gitu ya saya tinggal datang aja ke kantor pos Pak saya mau kirim barang ini ke California mereka bakal 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 ngukur segala macam biaya nya sekian selesai paling pihak kantor pos cuma menanyakan ini bahannya apa nih terus produknya apa udah Anda sudah kirim internasional udah tuh sesederhana itu dan kalau misalkan mereka lupa invoice dan segala macam bisa jelaskan nggak serumit itu sebenarnya Anda tahu invoice itu apa saat Anda membeli menjual produk Anda pakai nota apa nggak nota itu invoice udah nota itu invoice udah kejawab yang kedua saat Anda masukin barang itu ke dalam kerdus ke dalam box Anda kan misalkan nulis di kerdus di dalam box ini sini apa aja item nomor 1 jumlahnya 10 pcs item nomor 2 kalung jumlahnya 20 pcs item nomor 3 dompet jumlahnya 15 pcs karena terus begitu itu yang disebut box list lalu saat Anda misalkan ambil kertas kosong misalkan bikin tulisannya menjelaskan box nomor 1 isinya apa aja bahkan item nomor 2 sekian jumlahnya item nomor 3 sekian jumlahnya box nomor 2 isinya apa aja box nomor 3 itu yang namanya packing list sudah Anda sudah punya namanya invoice packing list sama book list itu yang diminta atau kalau misalkan mereka minta form A Anda bisa browsing aja di google seperti apa form A ya sama dengan invoice cuma dia menjelaskan material produknya sesederhana itu nah kalau Anda misalkan pengiriman lewat sifret atau lewat laut ini agak ribet kalau di Bali lebih gampang karena banyak sekali kargo disini jadi kalau saya misalkan ada customer yang tanya Pak saya mau pengiriman ke Perancis bagaimana saya tinggal kontak kargo kargo yang akan menjelaskan ke customer jadi barang itu kalau tidak salah itu kontennya agak lama kalau waktu antara 40 sampai 45 hari sampai si port terdekat dan itu kadang perlu waktu yang lama jadi packaging barang untuk si port itu untuk pengiriman laut harus diperhatikan sekali karena gak boleh barang itu saat-saat kalau misalkan memang sudah fix ke situ kalau di luar baldi kalau di daerah sekitar Jogja magelang segala macam itu gampang karena banyak kargo disitu tinggal kontak aja kalau misalkan di daerah Anda masing-masing tinggal browsing aja ada gak lokal kargo terdekat di daerah Anda kalau ada telepon aja mereka bisa ngebantu untuk mengiriman jadi seperti itu tapi ribet ya agak ribet tapi murah harganya sangat murah sekali kalau kita booking kontennya lalu yang selanjutnya adalah others yang lain-lainnya itu ada overconfidence kadang teman-teman kita tuh overconfidence produk saya ini bagus pak produk saya itu begini pak produk saya itu api pokoknya kita pasti tembus pak ternyata begitu kita lihat loh ini kemasannya kok kayak gini loh ini materiannya apa nih pak kok di warna-warna begini kadang bu-ibu ayam itu di warna-warna jadi warna pink warna hijau memang bagus tapi sebentar juga udah luntur tapi kadang kalau kita menjelaskan ke mereka seperti itu orang-orang tipikal kayak gini mereka gak mau ngebuka awasan jadi saran saya untuk orang-orang yang overconfidence pertama buka awasan Anda yang kedua mau menerima lah mau menerima masukan dan kritik dan saran kita memberikan masukan tuh bukan karena kita membenci pak tapi karena kita peduli terhadap Anda banyak sekali teman-teman UMKM di Bali khususnya pemain yang dikerat kebanyakan overconfidence to be honest yes jadi kadang kita agak susah kalau sudah kayak gitu mendingan saya di materi kita sampai disitu itu saja kalau ada yang tersinggung atau gimana saya mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih luar biasa narasumber program program yang kita sebut sebagai yes trainer kalau UMKM kamu mau naik kelas jangan lupa gabung ke yes trainer kami yakin dan berharap yes trainer akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia dimulai dari serata yang paling kecil yaitu di keluarga terima kasih terima kasih